Pemirsa nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2022 naik sebesar 13,97 persen, dibandingkan bulan Juli 2022 naik 11,12 persen, yaitu dari 274,16 juta USD pada bulan Juli menjadi 312,46 juta USD pada bulan Agustus 2022. Tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, nilai ekspor asal Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2022 naik sebesar 11,12 persen, dibandingkan bulan Juni 2022, yaitu dari 308,45 juta USD pada bulan Juli menjadi 312,46 juta USD pada bulan Agustus 2022. Ekspor Provinsi Jambi menurut sektor dari bulan Januari sampai bulan Agustus 2022, ekspor pertambangan memberikan kontribusi sebesar 63,07 persen, dari total ekspor diikuti sektor industri sebesar 31,64 persen, dan sektor pertanian sebesar 5,29 persen. Nilai ekspor Provinsi Jambi menurut komoditi adalah komoditi bahan bakar mineral seperti batu bara dan gas alam, komoditi karet dan barang dari karet, komoditi lemak dan minyak hewan atau nabati, komoditi bahan-bahan nabati dan komoditi buah-buahan seperti pinang dan kelapa, komoditi kayu, barang dari kayu, komoditi kopi, teh, rempah-rempah, komoditi bubur kayu dari tanaman non-konifer, komoditi biji-bijian berminyak, komoditi berbagai produk kimia, dan komoditi lainnya. Perkembangan nilai ekspor Provinsi Jambi bulan Juli 2022 dari negara-negara tujuan utama, empat negara dengan transaksi ekspor terbesar pada bulan Agustus 2022 adalah dari negara Singapura, India, Jepang, Malaysia, dan Amerika Serikat. Dengan ekspor terbesar dari negara Singapura yang mencapai 47,64 persen, disusul Jepang dan Malaysia yaitu sebesar 8,16 persen dan 8,1 persen. Iqbal, Jack TV, melaporkan.